Oke, kalau misalkan mau main reme di CPS tapi kalian tahu ke scam, kalian bisa aja ke Word yang namanya 7D. Disini tuh minima 5 BGL dan untuk hostnya itu rata-rata adalah moderator. Untuk owner Word itu koma, yang dimana itu udah pasti trusted parah lah. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue, Neokira. Jadi di video kali ini gue bakalan bikin video, karena masih banyak yang bingung sih, Bang, gue kalau mau profitan jadi farmer, enaknya itemnya apa dulu Bang? Yang penting apa dulu Bang? Bang, mending gue beli IGL dulu atau beli Emre dulu dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi di video kali ini gue bakalan ngasih tahu urutannya ya, yang menurut gue terpenting atau enggak. Jadi sama bahan-bahan pelengkap lah buat farmingnya, biar kalian makin cuarnya tuh makin kenceng lagi gitu loh, oke? Nah, jadi yang pertama itu kita langsung masuk aja ya. Jadi yang pertama itu, seperti yang gue bilang, item yang pertama itu yang paling mantap itu adalah Emre. Ya ada versi lainnya yaitu adalah Elrey. Kita beli aja. Harusnya gue beli pake ini, cuman yaudah gue gak pake gemes gue juga. Nah, disini. Oke, untuk Elrey, gue bakal kasih liat perbandingannya nih. Slash game drive dulu panamnya. Nah, jadi karena banyak nanya Bang, kalau katanya Emre ini cuman 10 hit Bang? Bener ya Bang? Ya Emre 10 hit, cuman kalau untuk auto itu 19. Nah, karena masih ada yang bingung. Mana sih? Nah, ini dia. Karena masih banyak yang bingung, mending gue ngambil Elrey atau Emre Bang. Soalnya kan bedanya jauh banget tuh harganya. Nah, disini kalau kalian pake Elrey, ya kalian liat spita sendiri lah ya. Bisa kalian liat 200, 100, 180, 170-an, 160-an, 150-an, terus, 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 ya kan? Nah, ini tuh agak lama kalau kalian pake Elrey. Oke, nanti kalian bandingin sama Emre ini. Tanggung nih, udah mau kelar ya. Cukup lagi, 60, 50, 40, ya kan? Oke, udah mau kelar. Gue-gue bakal stopin dulu autonya. Nah, segitu ya. Sekarang kita bakal fan lagi game. Game Brave. Kemudian, kita bakal pake Emre. Terus, kita bakal ambil ini game Brave. Nah, disini kita bakal autofarm. Sih, stoknya tuh berkurangnya tuh bener-bener gila banget. Cepet banget, guys. Tuh. Udah, udah-udah abis gitu doang kalau kalian pake Emre. Untuk perbandingannya itu, kalau misalnya nge-break banyak ya, gue hitung pada 100.000 block. 100.000 block, Elrey itu sekitar 3 jam lebih atau 4 jam. Sedangkan untuk Emre sendiri, dia itu 1 jam pas. Atau lebih dikit lah, kalau misalnya agak ngelag-ngelag gitu. Item selanjutnya itu ada yang namanya itu Black Gemlock. Ini gue urutin dari urutan profitnya ya. Gimana cara dapetin Black Gemlock ini? Black Gemlock ini dibikin dari 100 Blue Gemlock. Misalkan ada 100 Blue Gemlock nih di inventory kalian ya. Kalian tinggal pencet aja untuk ke infonya. Dan disini tuh ada nih, Turn Into Infinity Gemlock atau Turn Into Black Gemlock. Kalian ke Black Gemlock, jangan ke Infinity Gemlock, oke? Kalian ubah dan ya, jadi 1 Black Gemlock. Nah, untuk Black Gemlock ini, aduh, bentar. Oke, Black Gemlock ini dia itu bisa nampung sampai 100.000. Sama kayak, bentar, mana ya? Carang lihat ini ya. Nah, ini dia. Bisa nampung 100.000 sama kayak BGL. Tapi bedanya itu, dia ini bisa dapet yang namanya itu GBC. Setelah gue cek, GBC tadi harga itu sekitar 17-19 DL1-nya. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat, untuk 100.000 blok bisa dapet berapa banyak? Kalau gue pakai ANCES biru, itu bisa cek video sebelumnya yang profitan dengan Black Gemlock ya. Yang thumbnailnya itu ada Black Gemlock 3 gitu loh. Nah, disini mungkin gue bakal coba kasih lihat ya sampai dapet GBC 1 deh ya. Mungkin ya gue bakal speed up beberapa saat. Dan nanti gue bandar lagi setelah udah dapet GBC mungkin ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jadi ini gue udah tinggal tadi. Mungkin kelamaan ya gue tinggalnya ya. Kita stopin dulu aja. Nah, jadi bisa dapet disini ada GBC-GBC ya. Kalau kalian lihat tuh ya. Kita total dapet 6 GBC. Oke lah, lumayan lah. Kita ambil dulu GBC-nya. Oke, bener ya nih. Berarti kita bisa dapet GBC ya dari si Pok. Ya, emang bisa sih. Gue juga kemarin udah kasih lihat. Nah, ini kita break aja sih. Oke, dapetnya jelek. Nah, itu dia. Untuk GBC gue saran buat jual aja ya. Cuma kalau kalian lagi marah sama Hoki bisa di-break. Karena kemarin gue cuma nge-break berapa? Yang hasilnya kemarin 30 ya. 32 itu gue dapet loket. Nah, loket ini harganya 20 BGL-an. Terserah kalian mau kalian gacha atau kalian jual. Kalau misalnya gue jual itu kemarin 30-an itu mungkin dapet sekitar 5-6 BGL. Tapi karena gue nge-break ya gitu deh. Lebih profit. Nah, kemudian disini gue lanjut lagi. Oke, selanjutnya itu ada Infinity Gamelock. Dia ini cara bikinnya itu dari 110 Gamelock di info kayak yang tadi gue tunjukin di Black Gamelock. Nah, dia ini unlock kali 2 Gems. 200 Max Player, 200 ribu Max Plan Stock. Kita akan coba nih. Kita nge-break. Pakai yang ini nih. Kita pake Black Gamelock dulu untuk tes nge-break. Sekarang kita fokusnya ke Gems ya. Nah, Gems ya itu sekitar 300-an lah yang mentoknya. 300. Yap, bener ya. Sekitar 300 udah nggak bisa dapet lebih di atas 300 lagi. Kemudian, kalau misalnya kita ganti si BGL ini. Kita ganti jadi IGL. Secara otomatis. Maka kalau kali 2 kita bisa dapet. Up to 600 Gems ya. Sekitar 600 Gems lah. Coba kita bancek. Dan ya, kita bisa dapet sampai 600 Gems tuh. 624, 624 tuh. Bisa kalian liat ya. Jadi, untuk kalian kalau mau profit Gems ya. Kalian bisa pake si IGL. Atau kalau misalnya kalian mau profitnya itu lebih ke DL atau BGL. Itu kalian bisa nge-breaknya pake Black Gamelock. Gue udah tunjukin di video kemarin. Kemarin itu gue udah bikin 2 video. POC plus IGL sama Black Gamelock. Dan setelah gue hitung. Profitnya tuh lumayan bedanya tuh agak jauh antara Black Gamelock. Sama IGL. Lebih bagusan Black Gamelock. Jadi, gue saranin kalian kalau mau ngincar profit itu pake Emrey plus Black Gamelock ini gitu. Karena profitnya lebih banyak. Nah, gimana Bang? Biar profit gue tuh maksimal. Profit kalian bisa maksimal dengan cara. Kalian pake ini. Ancestral Lens of Ridge level 6. Karena sekarang mentoknya level 6 sih ingat gue ya. Kemudian, kalian tuh pake Clover. Mana pake Clover? Clover? Clover gue mana sih? Oh, ini dia. Dengan kita pake Clover, kita bisa dapet, kalau gak salah up to 3.000 ya. Tadi ada 2.000 gue liat. 1.300. Ah, ya. 3.000. 3.100 tadi ada yang muncul ya. Jadi, seperti itu. Karena, wah ini Clover bener buffnya tuh gede banget gitu loh. Ditambah lagi, kalau misalnya ada Aros ya boleh pake Aros. Cuman Aros gak teroward it menurut gue. Karena setengah ingat gue, Aros itu nambah 1 Gems. Cuman ya kalau aktif ya, lumayan lah. Oke, jadi itu aja ya buat video kali ini. Semoga membantu kalian. Misalnya kalian bingung, aduh gue mau mulai farming nih di CPS. Tapi gue bingung, harus gimana-gimana ya biar profitnya banyak. Nah, yaitu justru itu gue membuat video ini. Karena beberapa banyak yang nanya juga ke gue gitu. Bang, mendingan yang mana dulu. Oke, jadi itu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di-share juga ke temen-temen kalian. Gue anak-kira, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di dalam video. Dadah! Sub indo by broth3rmax